Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Home Channel Kali ini sesuai janji kami Selalu kami update Peralatan cahit yang kita gunakan Ini adalah Gunting LX Merek Ciring Ciring RCS 100 Dari Cina Kita lihat Ini semua Bahasanya Cina semua Oke Kita lihat Sisi sebaik sini sama Pasti Sobat ingin tahu lebih lanjut Gimana manfaat dan pemakaiannya Gunting Elektrik ini Tuh Ada speed regulator Ini speed Regulation Tidak ada LED Lampu LED Ini Cutting height Tinggi pemotongan 27mm Ini 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 Buku manual Buku manual Bunting Kain ini sudah kita pakai Setahun ini 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 hanya Simulasi bagaimana Barunya kelihatan Ini 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 Kunci untuk membuka Bila Nanti Melakukan perawatan Kunci L sama ini nanti untuk membuka juga membuka pisau nya disini nanti untuk pemasangan penggantian pisau akan kita jelaskan lebih lanjut untuk video yang berikutnya nah ini kelihatan cantik kan pasti anda akan ketagihan jika menggunakan gunting kain elektrik ini pemegangannya pun enak anda lihat dia pas menurut dipegang ini kayak serika kayak megang serika kita maju mundur di bawah sini kalau sobat-sobat lihat ini ada roda nih ada 4 roda 1, 2, 3, dan 4 kalau ini untuk mengatur tekanan ke pisaunya dengan roda itu kita akan mudah mengoperasikannya hanya mendorong aja sambil mengarahkan mau belok ke kiri atau belok ke kanan gitu aja jadi tidak membebani tidak membuat capek hati-hati pisaunya ini sangat tajam oke kita lanjutkan oke kita lanjutkan ini bodinya bodi plastik sih plastik dayanya 3,6 sampai 200 Watt kecepatan putaran kecepatan putaran pisau nya 600 sampai 1200 RPM ini speed control bisa dipakai untuk kecepatan yang cepat atau lebih rendah tergantung dengan kegunaan tergantung dengan kainnya juga ini on off nya dan ini speed control nya untuk mengatur kecepatan putaran pisau nanti kita akan coba lebih lanjut kemudian ini adalah tempat masuknya pelumasan jadi selama setelah tidak dipakai kita lumasi sehingga nanti akan awet dan tidak cepat tumpul ini untuk safety hati-hati ketika pengoperasian biar tangan tidak masuk ke sini kemudian kita lihat sisi sebelah sini ini kita pengoperasikan untuk kita lihat ketika ini ditekan ini akan menajamkan menajamkan pisau jadi kalau ingin kalau pisau nya tumpul dengan ini ditekan pelan-pelan jangan jangan terlalu kenceng yang penting batu ini bisa menempel di pisaunya begitu penjelasan kunting kain ciring ini semoga bermanfaat bagi sobat semua dan berikutnya nanti kita akan coba bagaimana untuk menambah kunting di kain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati